Peralih ke informasi pondriau pemirsa, ketidaksiapan panitia pekan olahraga nasional terus menuai kecaman para atlet dan ofisial pertandingan. Bahkan, Wakil Presiden Budiono harus langsung meninjau untuk memantau berbagai persiapan arena pon sebelum dibuka Presiden SBY dua hari mendatang. Dua hari menjelang upacara pembukaan pekan olahraga nasional, hampir semua cabang olahraga telah memulai pertandingannya. Namun sayang, berbagai ketidaksiapan panitia terus terjadi di berbagai arena sehingga dirasakan tidak nyaman oleh para atlet. Seperti arena baseball yang berada di kawasan stadion utama, satu-satunya bagian yang sudah selesai hanyalah lapangan pertandingan. Sedangkan bagian lain seperti ruangan ofisial, tempat penonton, serta kawasan parkir masih jauh dari kata selesai. Bahkan pertandingan baseball sempat tertunda karena kondisi lapangan basah. Ya, salah satu venue pertandingan yang masih belum terselesaikan adalah venue untuk pertandingan baseball. Seperti yang terlihat di belakang saya, masih terlihat bangunan yang belum terselesaikan, serta adanya bahan-bahan bangunan yang masih berserakan di sekitar lapangan. Ini cukup menyedihkan mengingat pertandingan baseball sendiri sudah dimulai sejak hari ini. Sehingga akhirnya pertandingan ini digelar dengan kondisi lapangan yang seperti ini. Melihat karut-marut persiapan PON ke-18 ini, Wakil Presiden Gudiono Minggu Siang langsung melakukan peninjauan keriam. Dalam kunjungan ini, WAPRES mendapati fakta bahwa sejumlah arena pertandingan memang belum sepenuhnya rampung. Bahkan ada yang ambruk sebelum digunakan, seperti arena tenis. Dua hari menjelang upacara pembukaan, stadion utama yang akan digunakan untuk pembukaan dan penutupan PON oleh Presiden SBY juga masih belum rampung. Sejumlah pekerja terlihat masih sibuk memasang lantai, serta paving blok di kawasan parkir dan jalan menuju stadion. Novianto Nugroho, Jainul Ahsan Tanjung, Pekan Baru, Riau.